Kalau anak-anak, hipoglikemi jadi dua, teman-teman. Hipoglikemi yang gizi buruk sama hipoglikemi yang anak biasa. Kalau hipoglikemi anak biasa itu bukan gizi buruk, kita pakenya 2 cc-an. Ntar di sepuluhnya, kalau dia nggak sadar, pakenya 2 cc per KGBP. Tapi kalau anak gizi buruk, nanti kita pakenya 5 cc per KGBP. Nanti yang gizi buruk ada di belakang. Jadi kita bahas yang anak normal pada umumnya dulu, yang bukan gizi buruk. Kriterianya gimana? Tergantung usianya. Apakah dia aterem, ataukah dia bayi, ataukah dia prematur. Pokoknya kurang dari 45. Kejalannya apa? Nyari kepala, kemudian kejang, koma, apno. Karena kalau hipoglikemi semuanya jadi gangguan. Kalau sudah tegak, dia hipoglikemi pada anak non-gizi buruk. Cek dulu berapa GDS-nya. Apakah kurang dari 25 atau 25-47? Atau kita cek kesadarannya. Kalau pasiennya GDS-nya mas sekian, dan dia sadar, atau sadar, kita kasih aja tingkatin MPAC-nya, kita tingkatin AC-nya, gitu ya. Berapa? 100 ml per KGBP per hari. Tapi misal pasiennya segini nggak sadar, atau pasien mual muntah hebat, kan nggak mungkin dikasih oral. Boleh dikasih IV bolus, ya. Pakainya D berapa? D 10 persen, ya. Jangan D 40 terlalu kental buat bayi. Kasian, ya. D 10 persen, 2 cc per KGBP. Kita bolusin, gitu. Atau kalau misal dia kurang dari 25, dia udah pen cash, langsung masuk ini juga. Terus kita evaluasi per 30 menit, ataupun per jam. Kalau dia udah membaik, GDS-nya lebih dari 47, kita pertimbangkan bisa kasih dengan pencari. Lainnya kita bisa pakai MPAC, kita tambah PASI, ataupun pakai oral, gitu. Tapi kalau dia tambah turun, gitu ya, kita tingkatkan dekstrosnya sampai 100 ml per KGBP per hari. Tapi biasanya cukup kita tahu sampai sini aja. Oke? Gitu. Nggak sampai yang sampai kayak gini, nggak. Yang penting kalian tahu nih, kapan kita kasih PASI atau kasih AC dengan dojus sekian, kapan kita pilih D 10. Pokoknya kalau pasien dengan GDS sekian nih, ataupun pasien sadar deh, dan nggak ada kontraindikasi oral, gitu ya, boleh kita kasih yang ini. Tapi kalau dia udah severe nih kayak gini, kurang dari 25, ya nggak sadar, mual muntah, ya wajib pakai AC, bolus ya, D 10% 2 cc per KGBP. Gitu. Oke. Nah sekarang kita membahas growth hormone. Growth hormone yang kelebihan. Oke? Growth hormone ada dua. Ada yang disebut sebagai akromegali, ada yang disebut sebagai gigantismo. Kalau akromegali, growth hormone yang itu meningkat ketika pasiennya sudah menutup lempeng epifisis. Lempeng, epifisisnya menutup. Jadi udah tua nih 20 tahun, tiba-tiba ada tumor nih yang dinamanya epifisis. Tidak hanya naik banget. Dia jadi akromegali. Nah kalau lempengnya udah nutup, ya masa mau di jebol gitu kan, ya kan nggak bisa. Maka hanya beberapa tulang yang mau gede. Nah makanya ketika akromegali, dia disproposional. Disproposional. Tangan yang doang yang gede, kakinya doang yang gede, atau dagunya doang yang gede. Tapi kalau gigantismo giga besar, dia adalah kelainan peningkatan GH ya, atau IGF-1 sama aja ya, growth hormone atau insulin growth factor 1, ketika dia lempengnya belum menutup. Maka nanti dia akan besar secara proporsional. Dia gede semua, raksasa. Nah di antara anak sebayanya, dia yang paling gede gitu ya, gede banget tuh ya, dia adalah yang gigantismo. Oke? Kalau akromegali, dia hanya gede sebagian giga besar. Maka dia besar semuanya. Oh berarti dia sebelum lempeng epifisis menutup. Gitu. Nah ini akromegali ya, dia cuma sebagian. Kepalanya njenong, dagunya besar, tangannya besar, kayak gitu. Tapi yang lain tubuhnya biasa aja. Tiba-tiba nih anak-anak saya 24 tahun, kok kakiku tiba-tiba nggak bisa muat ya ke sepatuku ya. Tapi ukuran tanganku masih biasa, yang lainnya masih biasa. Nah itu bisa aja akromegali. Nah sekarang kita bahas perpendekan. Kalau perpendekan, aku mau pakai konsep kusennya aja. Gini. Gini. Pendek. Pendek itu dibagi dua. Ada yang proporsional sama yang disproporsional. Nah, proporsional itu nanti dibagi jadi dua lagi. Ada yang namanya tuarvisme, ada yang namanya kretinisme. Proporsional itu maksudnya pendeknya rata. Ya pendek gitu ya. Nah, tuarvisme itu adalah kekurangan growth hormone. Dia pinter. IQ-nya normal. Dia fertile. Ini contohnya apa sih? Langsung O gitu. Contohnya siapa sih? Maaf ya, aku nggak rasis ya. Ucok Baba. Dauz Mini. Itu kan pendek, tapi kan dia fertile. Dia pinter. Dia nggak terbakalkan mental. Ya udah, dia namanya tuarvisme. Nah, kalau kretinisme itu adalah karena sekurangan tiroid. Terutama et causa hipotiroid. Kongenital. Oke. Nah, ini biasanya dia kurang pinter. Ya. IQ-nya rendah. Terus dia makroglosia. Hernia. Umbilikalis. Jadi, kayak udelnya itu keluar. Atau udel bodong. Gitu ya. Terus dia pendek. Wajah menyerupai orang tua. Gitu ya. Old face. Itu namanya kretinisme. Ya. Karena hipotiroid. Kongenital. Ya. Bedanya itu. Nah, kalau yang disproposional, dia adalah akondroplasia. Kekurangan siapa sih? Kekurangan FGFR3. Fibroblast growth factor reseptor 3. Dia kurang itu. Nah, cirinya apa? Cirinya adalah dia pendeknya nggak rata. Pendek, tidak proporsional. Disproporsional. Nah, yang kedua ada rizomelia. Apa itu? Lengan bagian atasnya lebih panjang daripada lengan bagian bawah. Ya. Itu namanya rizomelia. Tuh ya. Kayak gini. Dia ada trident hand. Jadi, tangan yang gabung-gabung kayak trisula. Jadi, jempolnya gitu ya. Sama tengahnya gitu. Dia kayak trisula gitu. Itu namanya akondroplasia. Contohnya nih, orangnya kayak mana sih? Kak, mau lihat jangan pakai kata-kata. Ini adalah akondroplasia. Dia nggak proporsional. Kepalnya gede, kakinya kecil. Lenggan atasnya lebih gede daripada lengan bawahnya. Itu namanya rizomelia. Ada trident hand. Gitu-gitu. Ini lah yang kreativisme. Ini yang dwarfisme. Ya, pintar. Kalau ini kurang pintar. Gitu ya. Itu pendek. Udah gitu aja. Nah, ini adalah hipotreat kongenital nih. Penyebab dari kreatinisme. Ya, penyebabnya. Kalau pasien tuh, bayi nggak disegera, nggak dicek ternyata tuh, dia kok dicek, kok ada makroglosia ya. As soon as possible, harus kita cek Webex score-nya. Kalau Webex score-nya, dia lebih dari 4. Webex score, dia lebih dari 4. langsung cek TSH sama FTE 4. Kapan sih boleh kita cek jika usia 2-5 hari atau 2-6 minggu. Kenapa nggak langsung hari lahir? Karena, kalau kurang dari 24 jam, pos lahir, dia masih ada peningkatan TSH. Takutnya kita jadi positif, palsu. Kalau kita kan belum ngecek, bener nggak sih pasien hipotiroid? Nah, kalau kita ngecek hari H itu juga saat dia lahir, dia sama tinggi TSH-nya masih H. Nanti kita ngertanya dia hipotiroid. Padahal enggak. Terus, ini namanya Webex score. Kalau Webex score, dia udah lebih dari 4. Ada ini ya, semua gejala ini yang akan glonsia, hidupnya umbilikalis, kulitnya burik atau kering, upun-upun belakang terbuka, mukanya khas, obstipasi, nggak bisa minum, nggak aktif, hipotonus. Lebih dari 4. Kita lanjut pemeriksaan TSH dan FTE 4. Ternyata ketika dicek, TSH-nya tinggi banget. Udah, dia masuk ke hipotiroid kognitif. As soon as possible dikasih terapi levotiroxin. Dosis-nya harus dihafal? Enggak. Itu bukan kompetensi dokter umum. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita membahas tentang FSH dan LH. Oke. Nah, kalau kita membahas FSH-LH, itu kenapa kalau membahasnya pebertas? Karena FSH-LH itu kan merangsang siapa sih? Merangsang. Kalau cewek, ya dia merangsang ovarium. Kalau dia cowok yang merangsang siapa? Testis. Gitu ya. Nah, nanti kan varium menghasilkan siapa? Menghasilkan estrogen. Ya. Progesteron. Estrogen buat apa? Buat seks sekunder. Nah, ini buat apa? Buat menstruasi. Oke. Kalau cowok, dia buat apa ya? Buat produksi sperma. buat pertumbuhan penis. Buat seks kulir yang lain. Gitu-gitu. Nah, kalau dia ada gangguan di bagian FSH-LH atau di bagian ovarium, gitu ya, kita bisa mengarah ke pubertas terlambat atau delay puberti. Nah, kalau misalnya dia gangguannya di FSH dan LH versus ova dan testis. ini masuknya adalah gonadrotropic ya, GNRH. Tapi, kalau nanti dia masuknya ovarium dan testis, masalahnya kita masuknya gonadism, gonad. Misal nih, dia adalah hipogonadisma primer. Jadi, cowoknya itu terlahir tidak punya testis. Atau ada undersensus testiculorum. berarti dia kan enggak ada testis. Kalau enggak ada testis, mau FSH-LH-nya ada, dia enggak akan efek. Kan FSH-LH kan nanti kerjanya di testis sama ovarium. Kalau dia enggak punya testis, apa yang mau disuruh? Berarti dia adalah hipogonadisma primer. Berarti dia adalah hipogonadism turunnya sperma dan sertoli dari testis, tapi nanti efek timbal-baliknya peningkatan FSH dan LH. maka nama lainnya hipogonadism primer, ingat tadi, kalau primer dia berkebalikan atas-bawah, berarti hipogonadism hipergonadrotropic. Tapi kalau sekunder nih, misal nih gangguannya di FSH-LH-nya enggak kebentuk, contohnya dia post-pengangkatan adenoma hipofisis, dia enggak punya hipofisis anterior, otomatis FSH-LH-nya enggak kebentuk. Kalau kayak gitu enggak ada yang merangsang testis, enggak ada yang merangsang ovarium, ya pantes dia enggak menstruasi, itu namanya hipogonadism sekunder, payudaranya enggak kebentuk, enggak menstruasi, gitu ya. Berarti maksudnya apa? Hipogonadrotropic, hipogonadism, gitu. Sampang ya, sebenarnya kalau endogin itu tinggal primer sekunder, primer sekunder, gitu. Penyitrainnya, kita bisa pakai usia tulang, CT scan, pakai hormonal, kromosom, gitu. Nah, ini kalau yang prekok, ini malah terlalu cepat, teman-teman. Kalau tadi, itu terlalu lambat, kalau ini terlalu cepat. Nah, dikatakan terlalu lambat itu jika apa? Jika tadi cowok lebih dari 14, cewek lebih dari 13 tahun. Cewek 14 tahun belum menstruasi, nah itu maksudnya udah delay. Tapi kalau prekok, dia terlalu cepat, ya. Cewek kurang dari 8 tahun, cowok kurang dari 9 tahun. Biasanya itu kenapa sih biasanya bisa karena tumor di CA atau tumor di bagian ovalium atau testis ataupun di bagian GNRH-nya. Kita masuk lagi ke primer sekunder. Kalau pasiennya itu, dia, GNRH depend. Dan itu apa sih? Gangguannya di sentral. Memang FSHLH-nya itu terlalu tinggi dirangsangnya sama hipotalamus. Jadi, GNRH itu dari hipotalamus merangsang hipofesis terlalu banyak. Bisa aja karena cancer di bagian hipotalamus. Akhirnya GNRH naik, FSLH naik, ya hormon seksnya akan naik secara dini. Pubertasnya sesuai urutan, cuma terlalu cepat waktunya. 8 tahun udah men, supaya udara-nya udah gede. Kayak gitu. Itu namanya GNRH depend. Sentral. Kalau GNRH independ, dia itu yang perifer. Contohnya, ada cancer seledik, ada sindrom Albert McCone di cewek. Itu bikin apa sih? Bikin hipersekresi di bagian organ targetnya. Kalau kayak gitu namanya GNRH independ. Dia prekok puberti bukan karena gangguan bagian sentral, bukan salahnya presiden, tapi salahnya sendiri yang dia bikin penyakit. Kayak gitu. Gejalanya itu, kalau dia prekok, biasanya pas kecil dia kok tinggi ya? Tapi ketika kelihatan tinggi di antara sebayanya. Tapi pas dia gede, dia memang kelihatan pendek di antara sebayanya. Karena estrogen kan berhubungan sama tulang. Dia terlalu cepat naik, akhirnya ketika dia dewasa, dia malah turun. Jadi dia pendek ketika dewasa ya. Tall child but short adult. Terus dia bisa hirsutism ya, bisa berkumis. Ada jerawat banyak, kelakuan kayak cowok, agresif. gitu-gitu. Nah, kalau ini adalah kognitial adrenal hiperplasta. Nah, ini aja sebenarnya. Intinya CAH ini ya, CAH itu adalah kelainan di sini loh, di hormon ini. Dua satu OH-nya tidak ada di bagian adrenal. Nah, di adrenal yang butuh hormon ini, yang butuh enzim ini maksudku ya, yang butuh enzim ini adalah bagian aldosteron sama kortisol. Nah, ketika dia nggak kebentuk, ketika dua satu OH-nya nggak ada, otomatis rangsangan dari hipofisis sia-sia nggak akan dikebentuk aldosteron ataupun kortisol. Tapi bagian testosteron atau S-radio atau bagian androgen, dia kebentuk. Dia nggak di... Akhirnya, tubuhnya mikir apa rangsangan itu kurang ya. Dia mikirnya kayak gitu. Akhirnya, dia akan feedback negatif, feedback positif itu kebagian ACTH. ACTH-nya semakin meningkat. Nah, akhirnya dia meningkat, maksa ini teruskan. Dia nggak akan kebentuk lawang ini, nggak ada enzimnya. Terus dipaksa. Nah, sini juga kepaksa kan bagian seks hormonnya, bagian kortek yang lain. Akhirnya, yang bagian sini nggak kebentuk, yang sini jadi overproduction gitu ya. Dia jadi kebanyakan. Akhirnya jadi agresif, jadi hyperseks gitu-gitu ya. Terlalu rangsang tinggi di seks, kemudian tubisnya lebat banget. Itu efek samping dari CAH. Karena tubuhnya itu merespon bahwa tidak ada kortisoh, tidak ada aldosteron, dia terus menghasilkan ACTH. Padahal bukan salahnya ACTH, tapi karena nggak adanya si enzim ini. Efek sampingnya dia nggak kebentuk, ya ini jadi banyak banget gitu. Keluhannya ya, kalau sampai androgennya memuncak, dia tinggi, pubertasnya prekok, ambigu, hyperseks, kayak gitu. Terapinya apa? Terapinya ya, SMPS possible terapi kegawatannya ABC, kalau misalnya dia ada gangguan. Kalau nggak, yaudah terapi hormonal aja sebenarnya ya. Kita kasih enzim gitu. Tapi itu bukan kompetensi dokter umum, jadi yang penting kalian tahu aja namanya kolonital, atau memang hiperplasia ya. Kekulangan enzim 21OH. Ini ya, ABC, cairan, nitrokortison ya. Kita kasih enzim, boleh dikasih ini, boleh dikasih ini juga, boleh. Yang penting terapi kegawatannya dulu. Oke, nomor 19 nih. Mekanisme yang menyebabkan kondisi pasien tersebut apa? Diakonosisnya apa dulu nih? Oke, kapan diagnosinya? Akromegali. Oke, akromegali. Terus berarti dia kenapa mekanismenya? apa nih kalau mekanismenya akromegali, hipersekresi apa? Peringkatan GH, berarti yang A ya, hipersekresi kelenjar hipofisis. Gitu. Kan hipofisis anterior kan? Jadi yang A ya. Oke, akromegali. Sudah benar. Sip. Oke, nomor 20. Diakonosis tersebut apa nih? Laki-laki 14 tahun keluhan gini badan anak yang tampak jauh lebih tinggi dibandingkan teman-temannya. Telapak tangan dan kaki lebih besar, lebih panjang. Kemudian ini tubuh tampak proporsional. Gampang nih. Dia masih usia segini. Oke, gigantisme. Sip. Oke, gampang ya. nomor 21. Apa itu? memberikan asik. Dia letargi loh. D10 persen 10 mili. Oke, sip. Betul sekali ya. D10 persen 10 mili. Kenapa 10 mili? Karena 2 cc dikali berat badan. Berat-beratnya berapa nih? 5 gram. Eh, 5.000 gram atau 5 kilo. Berarti ya 10 mili. Dia adalah hipoklykemia anak yang berat. Oke. Nomor 22. Diakonosis pasien. Apa, teman-teman? Ria usia 25 tahun, menikah 2 bulan, mengeluh hubungan seks tidak memadai karena pasangan mengeluh juga. Sejak remaja tidak pernah tumbuh kumis, rambut, kemaluan, dan ketiak. Sejak remaja tidak pernah tumbuh. Wajah pasien juga tampak seperti anak kecil. Kemudian, tidak ada testis discrotum dan tidak ada ginekomasi. Tidak ada testis discrotum. Tidak pernah ada tanda seks. Hah? Kok hipergonadism? Kan pasiennya tidak pernah ada testis. Bagaimana dia bisa hipergonadism? Tidak. Tidak pernah tumbuh kumis, rambut, kemaluan, dan ketiak. Tidak pernah tumbuh lho. Ada yang jawab, D. Apa nih? Ada yang E lah. Kok disebut ini semua? Oke, jawabannya yang E, teman-teman. Kan dia tidak pernah ada testis. bentar, bentar. Oke, jawabannya yang E, teman-teman. Coba dilihat nih. Dia tidak pernah tidak pernah ada rambut kemaluan dan rambut ketiak. Dia tidak pernah. Berarti pasti dia itu tidak ada masalah di antara organnya itu pasti hipo. Tidak mungkin hiper, kan dia tidak pernah punya. Kecuali dia itu ginekomasti, cowok ginekomasti, habis itu ke cewek-cewek anak itu hipergonadisme bisa. Ini kan dia tidak pernah tidak pernah tumbuh rambut kemaluan. Maksudnya hipogonadisme dan di sini tidak ada skrotum. Berarti organ primernya yang tidak ada. Jadi jawabannya yang E bukan hiper karena dia tidak pernah muncul. Dia tidak tumbuh. Berarti dia dilai puberti 25 tahun. Dia belum ada rambut kemaluan, belum ada rambut ketiak. Kan pasti dilai puberti. Tapi yang mana? Ternyata karena tidak ada testis di skrotumnya. Pantas berarti organ primernya yang tidak ada. Gimana? Paham tidak? Masuk akal? Paham? Oke, paham ya. Sekarang kita ke yang terakhir. Alhamdulillah. Ini gampang tentang gizi buruk. Intinya kalau ini mau tidak mau dihafalkan intinya kalau dia 2 sampai dengan min 2 itu itu adalah normal. Tapi kalau misalnya nanti dia min 2 sampai min 3 masuknya tergantung TB per U atau BB per U atau BB per TB atau IMT per U. Kalau TB per U masuknya pendek, kalau BB per U masuknya gizi kurang, BB per TB kurus. IMT per U kurus. Jadi ini memang harus dihafalkan sambil ngerjain soal. Terus kita masuk ke gizi buruk jika dia lebih dari min 3. Kalau gizi buruk itu dibagi sebenarnya teman-teman dia itu gizi buruknya kenapa? Karena protein karena karbohidrat karbohidrat karena campuran. Kalau marasmus itu karena kekurangan karbohidrat. Kalau quarsior core O itu kekurangan protein. Jadi teman-teman marasmus itu karbohidrat quarsior core itu adalah protein. O ada O protein. Kalau marasmus quarsior core dia campuran. Nah ini yang marasmus karena dia tidak punya karbohidrat akhirnya dia tubuhnya lempengan kain tipis iga gambang abis itu wajah orang tua abis itu baggy pan abis itu dia apa namanya kurus kurus banget gitu ya karena dia tidak punya lemak dipecah karena tidak punya karbohidrat dipecah lemaknya itu namanya marasmus kalau quarsior core ini quarsior core ya quarsior O protein odem odem karena dia tidak punya protein tidak punya albumin dia pasti plasma leakage dia jadi odem odem perutnya ada crazy paving dermatosis gitu-gitu rambutnya rambut jagung gitu-gitu namanya quarsior core nah ini boleh dihafalkin boleh enggak yang penting kalian tahu kalau anak kurang dari 5 tahun pakenya plotnya kurva si disi ini enggak perlu dihafalk jarang keluar yang penting kalian paham aja yang ini nah sekarang terapi anak gizi buruk nah ini yang sering keluar cuman sebenarnya yang sering cuma sampai sini aja 5 aja ini harus urut ya enggak boleh kebalik-balik wajib urut dan kalian pasti kepake waktu nanti isip jadi kalau anak gizi buruk terapinya itu enggak sama kayak anak pada umumnya kita wajib urut namanya urut dari 1 sampai 10 cara ngapalinya gimana nah pertama anak dengan gizi buruk kalau bisa jangan di infus oke kecuali dia shock bolehlah kamu infus ya kalau enggak ya pake oral atau NGT aja pena itulah pilihan terakhir kemudian kita kasih nutrisi ada 3 fase stabilisasi transisi sama rehabilitasi kalau stabilisasi dia pakenya adalah F75 oke kalau transisi pakenya F100 kalau rehabilitasi pakenya F100 ini apa sih susu teman-teman ya nama mesti nama STR dokter butuh STR stabilisasi transisi rehabilitasi 75 100 ini adalah susu terbuk bedanya apa dalam satu bungkus F75 dalam dikasih 100 mili air terdapat 75 apa ya kilo kalori kalau yang transisi ini berarti dia masuknya 100 kilokalori dalam satu bungkusnya itulah susu ya nah terus kalau pasiennya gawat kita cek urut ya pertama di hipoglikemi dulu cara ngapainya gimana gini makan gula dingin dingin pakai air eh infeksi ya makan gula berarti kita cek dulu hipoglikeminya dingin dingin hipoterminya pakai air dehidrasinya eh elektrolit infeksi berarti dia ada infeksi enggak harus urut karena yang kuning ini yang lima ini masuknya sebenarnya fase stabilisasi sebenarnya yang tiga ini yang wajib tapi kalau bisa lima ini harus bisa kalau anak-anak hipoglikemi itu dengan gizi buruk enggak 47 lagi tapi kurang dari 54 kalau pasiennya sadar segera beri F75 dikasih susu tapi kalau kelamaan harus ngambil keapotik harus ngecarin dulu kasih aja 50 liter glukosa 1 sendok teh dikasih 50 liter air kalau dia enggak sadar jangan disuapin susu kalau enggak sadar apa enggak apa yang di pena di parental dikasih D10 ingat anak gizi buruk pakenya 5 cc per KGBB kalau enggak ada boleh pakai D40 sampai 50 mili aja tapi bisa pakenya D10 kalau dia shock wajib di resuscitasi pakenya RL ditambah D10 dicampur 1 berapa dosisnya 15 mililiter per KGBB tanda shock apa akral dingin CRT memanjang pasiennya enggak sadar tensinya enggak keukur nadinya enggak kerabai udah tuh shock maka kita harus resusitasi gitu oke ini udah jelas ya udah dirangkum disini terus habis itu habis itu habis kita makan gula dingin-dingin hipotermikan kita hangatkan pakai air nah air sama E-nya sama elektrolitnya jadi satu pakai apa resomal itu kita bisa pakai oral ataupun NGT jadi resomal ini adalah terapi untuk mengatas dihidrasi dan elektrolit yang kurang pada gizi berapa dosisnya sama nih 5 mililiter per KGBB setiap 30 menit untuk 2 jam pertama gitu oke terus infeksi nah pada semua anak gizi buruk kita seuzon pasiennya infeksi karena kalau gizi buruk seringnya apa sih HIV pneumonia TB jadi harus hati-hati ya jadi kita anggap semua pasien itu infeksi sampai terbukti dia benar-benar infeksi yang lain terapinya beda nanti nah kalau kita belum tahu dia infeksi apa kita kasih aja kotri ya tapi kalau udah tegak dia terinfeksi misalnya dia ada pneumonia boleh kita kasih ampi ditambah dengan genta gitu jadi kalau kita belum tegak pasiennya infeksi enggak ya kasih aja kotri tapi udah tegak infeksi kasih ampi dengan genta oke terus ini yang lainnya ini yang 6-10 yang enggak gitu wajib untuk diapal mati gitu ya tapi ya nice to know ini juga wajib tahu ya sebagai dokter ya pertama gizinya gimana nih mikronitrianya asam folatnya gimana zincnya gimana ininya gimana apakah dihafal mati buat tukar MPPD enggak enggak usah yang penting 5 tadi aja vitamin A mah kalian udah hafal ya dari mata kan udah sering keluar juga kalau ini kalau misalkan kapsul biru itu panisinya 100 ribu kalau dari 6 bulan pakenya 50 ribu kalau 6-12 bulan pakenya 100 ribu gitu-gitu ya terus udah selesai materinya kita ke soal yuk 3 soal lagi apakah interpretasi yang tepat apa nih tinggi badannya kurang dari 2 SD BB per TB nya 60% oke selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.